Intro Gila nih kalo abis dari kayak gini nih, enaknya itu mandi arangat terus dipijat Mantap banget dong dok, tapi bisa enaknya dok, kayak minum jamu dok Oh jamu ya? Iya Oh gimana rasanya kalo minum jamu tuh? Karena dari kecil minum jamu tuh enak banget kalo hati sejarah ya Bikin apa rasanya? Bikin segar Bikin segar ya? Eh, sama kamu tadi ada bau jamu disini tuh Terus enak tuh jamu dong? Oh iya itu, bau, bau Nah ini bau ditunggu-tunggu dari tadi sama temen saya nih Yaudah nih, bikinin Ini ada jamu apa aja nih? Temu lawak, rakat Ada temu lawak ya? Oh ada temu lawak Tenang kan temu lawak? Tenang banget Nah temu lawak ini emang salah satu tanaman obat yang mungkin paling lama dikenal di dunia Karena katanya dia punya efek anti radang juga dia bisa menghilangkan rasa pegal-pegal Nah itu katanya sering dipakai juga kalo orang habis olahraga ya? Iya Nah sekarang kita mau lihat nih, apakah bener secara ilmiah? Bener gak nih temu lawak ini punya efek demikian? Coba kita pastikan tayangan berikutnya Pemirsa sejak lama jamu telah menjadi salah satu minuman tradisional khas nusantara Yang banyak dikonsumsi masyarakat dari masa ke masa Salah satu jenis rempah yang dipercaya berhasil besar bagi kesehatan adalah temu lawak Tanaman rimpang yang satu ini dipercaya bisa mengobati sejumlah penyakit Seperti liver hingga kanker Untuk kesehatan, ya untuk mencegah liver, untuk bikin nafsu makan Ya itu untuk khasiatnya sih kalo menurut saya hanya cuman buat kesehatan, pelancaran darah gitu ya Tanaman yang memiliki nama ilmiah kurkuma zantorhiza Banyak ditemui dalam bentuk kering yang sudah terpotong atau serbuk Namun ada juga masyarakat yang menikmatinya menjadi jamu kodong Namun benarkah temu lawak bisa menyembuhkan sejumlah penyakit? Dok, ini sekarang kita dipercaya jamu nih Yang mana nih yang namanya temu lawak? Nah, ih pas banget nih Ini dia Ini yang lebih besar Ini temu lawak yang udah diiris-iris dan dikeringkan Cerit khasnya ini Warnanya kuning Aromanya juga khas ya Bisa dicium sama mbak Betul ya Nah ini temu lawak yang diiris-iris tipis dan dikeringkan Nah dok, ini kan banyak masyarakat itu yang ini bisa mengobati penyakit liver Nah itu sebetulnya fakta atau mitos? Fakta atau mitos ya Ada fakta, ada mitosnya juga sebenarnya Jadi memang kita semua tahu bahwa temu lawak itu adalah salah satu tanaman herbal tradisional khas Indonesia Temu lawak ini bukan obat untuk gangguan fungsi liver termasuk hepatitis Jadi tidak boleh orang dengan hepatitis hanya mengkonsumsi temu lawak Tanpa pendamping dari obat lain Nah selain itu apabila si penderita hepatitis atau pasien hepatitis ingin mengkonsumsi temu lawak Selain pendamping, maaf selain obat utama dan ingin menjadikan temu lawak sebagai obat pendamping Itu harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang menangani dia Kenapa? Karena temu lawak ini diketahui dapat meningkatkan aktivitas daripada empedu Meningkatkan produksi daripada empedu Sehingga penggunaannya harus berhati-hati Terutama pada mereka dengan gangguan fungsi liver dan juga gangguan fungsi kantong empedu Banyaklah orang tua, apalagi ibu-ibu yang punya anak Membarikan rebusan temu lawak, rebusan air temu lawak Bisa meningkatkan nafsu makan Saat ini belum tepat Karena untuk dijadikan sebagai obat utama untuk meningkatkan nafsu makan Harus melewati 4 fase penelitian itu, 4 fase uji klinik Baru zat aktif yang terdapat di temu lawak Bisa dibuktikan bahwa memang benar-benar bermanfaat untuk peningkatan nafsu makan pada anak Lalu nih ya, tadi kan dokter bilang dia punya antioksiden Antioxidan kan juga bisa juga menghambat di kegunaan sel kanker Nah itu di mana tuh? Benar atau tidak? Katanya, ada studio yang mengatakan bahwa Zat aktif yang terdapat pada temu lawak ini, yaitu kurkuminoid Dapat menghambat pertumbuhan sel hela namanya Yang terdapat pada kanker servis Dan memang hasilnya menunjukkan demikian Lihat-lihat dulu ya Ini saya taruh dulu ya Pemirsa ternyata tak semua penyakit Bisa diobati hanya dengan menggunakan tanaman rempah seperti temu lawak Ada baiknya Anda kenali terlebih dahulu kondisi kesehatan Anda Penggunaan tanaman temu lawak harus dilakukan secara bijak dan tepat Agar dapat memperoleh manfaatnya secara optimal Ini katanya mereka akan berkumur dengan susu Saya jadi penasaran, pengen cobain juga seperti apa ya Setelah sikat gigi terus berkumur dengan susu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!